Cakacang Selamat bertemu kembali dengan saya Di channel saya Popo Tato channel Oke pada Kesempatan kali ini Kita akan ngomongin dan menghibah Menghibah Bahasanya menghibah Convert Kamen Rider Yaitu Chalice Tapi ini secret Kemarin saya beli Sudah ada tulisannya secret Dan ini sudah diselotip Ini adalah secretnya Si Kamen Rider Chalice Yang detailnya Ajib Detailnya ajib, beneran ajib Ini adalah secretnya Chalice sendiri adalah seorang Joker Aslinya sebelum si Si Kenzaki Bagi si Kamen Rider Blade menjadi Joker setelahnya Jadi kalau opongan Joker atau Joker Dalam ceritanya mereka pasti akan Berantem Sepertinya tanpa terlalu perlu Banyak bahasa pasi Kita buka saja Kartusnya Ini Kamen Rider Jadi Dari serinya Blade udah ada 4 ini ya Si Nih Nggak terlalu kelihatan ya Wah Pencahayaannya atau apa Tapi emang bener dia hitam Hitam jadinya Nggak terlalu kelihatan ini Nih Kemarin udah dibuka Ini Jadi karakter kayaknya Kalau nggak digunting Kalau nggak digunting Nempel Nangasal update Ini Sellernya baik hati Biasa Dapet dari Ini Permen Aku nggak tau masih Masih ini kan Harusnya masih Karena baru bulan Agustus kemarin Tapi kalau di Jepang Rilisnya Harusnya 3 bulan Atau 4 bulan sebelumnya Ini masih Masih bisa di mood Di mood Dan inilah wujudnya sih Jokernya sih Calis Warnanya hijau Tapi kalau jokernya Si Blade Belum pernah ditonggalkan Di film serinya Maupun Di movie-nya ya Cuman diperlihatkan saja Bahwa Si Kenzaki Itu darahnya Berwarna hijau Efek Karena dia sering Memakai Form King Blade Nya Kopsi Calis sendiri Karena emang Dia dasarnya adalah Ini ya Jokernya Apa ya Undead Undead Dia dasarnya Udah undead duluan Kemudian Dia dapet formnya Dari Calis Dermantis Cinemantis Undead Ambil ini Lumayan banyak Oke Jadi Ya Ininya Gak bisa gerak Ininya Lengannya Oke Lengannya masih bisa Kok kayak bentuknya Malah kayak bentuk Coro 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 katanya Coro katanya Harusnya bisa Nggak bisa Dekat depan Bentuknya hampir mirip Kecowak Dia nongol di Beberapa episode Pertengahan Ini mukanya Bisa dibuka Nggak ya Mau dilepas Takutnya Nggak bisa Dipasang lagi Ini hampir mirip Punya Si Meteor 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 Storm Yang sininya Puning Langsung ke Belakang Kemarin Sumpah Tumah Tak Lepas Tapi Enggak Berani Oke Tepan Dengan Sama Si Salisnya Sama Sama Mantis Nah Untuk Detailnya Emang Benar-benar Rajip Dari Pewarna Nya Juga Tidak Terlalu Buruk Tidak Terlalu Parah Setidak Nggak Nggak Separah Si R1 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 Putihnya Kelihatan Blubur Blubur Walaupun Aku Belum Punya Cuman Kelihatan Ini Banget Ito Detail Belakang Ajib Bayangin Aja Kalau Banyak Undead Dijadikan PB Wow Serem Guys Yang Serem Belt Nya Belt Nya Sama Ya Hurt Hati kemudian dari mukanya dia tetep karena Joker itu kan seperti ini hampir kayak mirip yang monster buatan buat menguji si Blade sebelum jadi King itu eh terhadapkan ya karena emang dasarnya mantis warna dia mantis warna hijau ya ini bentuknya bukan-bukan muri hewan jadi dia humanoid ya mirip manusia ini bagian belakangnya juga detaknya bagus ini sih mirip sih kayak serinya si Kamen Rider Ghost yang belum kesampaian aku juga penasaran sih ini sih kursi ya kira-kira seperti apa worth it lah nggak kecewa walaupun sempat kecewa karena kemarin beli harganya masih tinggi eh pas beli si ini si jokernya ini harganya sudah turun sama kayak si Joker kemarin dapat 70.000 hahaha udah turun banget padahal kemarin calisnya sempat nyentuh di 150-145 sekilas kalau mau di iniin mantis ya mantis tapi hasli deh aku masih ngeliatnya ini seperti coro dan sobat Rider senjatanya ini ya hampir kayak punya Gills ya Kamen Rider Gills yang apa itu yang perfect mode atau apa yang ketika dia marah itu dia punya ini atau mungkin mirip punya si Kamen Rider Punk Joker yang nongol ininya ya menyenangin banget sih untuk detailnya ini mungkin ya enggak dia enggak bakalan ini kalau ini ya dia dari volume terbaru kemarin volume 18 ya jadi super one build rapid rank hazard kemudian art Zero dengan secretnya adalah akuan kalau aku bayangin gak bakalan banyak pembelan karena warna basicnya dia sendiri adalah hitam ya kemudian Zero to eh ini sangat worth it buat di koleksi sobat Rider selamat melanjutkan koleksi Converse Kamen Rider nya bersiap-siap Desember besok kita akan menyambut volume 19 ini ingat selalu jaga kesehatan jaga diri rajin cuci tangan pakai masker di luar dan mandi setelah sampai di rumah salam hensin salam mainan jauh selamat menikmati selamat menikmati